like a bird on a tree I'm just sitting here I got time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam muik muik salam pencinta marmut kali ini saya akan mengupdate marmut saya ya guys ini marmut saya sudah disitu di kandang ya ini kandangnya kotor banget saya tidak bisa membersihkan dan tidak bisa memberikan yang terbaik buat marmut saya karena kondisi saya sekarang lagi di lockdown artinya saya tidak bisa kemana-mana karena saya terpapar virus corona untuk saat ini saya tidak bisa keluar area dari rumah ini jadi sebenarnya sebenarnya marmut saya sudah ada yang baru lagi guys yang putih itu beranak 3 tapi mati 1 tapi kayaknya nanti 1 lagi agak mati mungkin ya karena memang benar-benar saya tidak bisa kemana-mana ini kalau tidak percaya saya tunjukkan ini jadi ini saya lagi di isolasi isolasi di sini ya jadi sedang di isolasi dan saya sangat perhatikan sekali karena itu kakak saya yang berikan makan marmut saya dan ini rumputnya itu asal saja jadi rumputnya itu rumputnya apapun diambil jadi tidak tahu ya seleranya marmut saya jadinya tidak makan banyak guys jadi ini hari ini sudah berapa ya sudah ke dari hari apa dari sabtu sabtu eh dari hari jumat atau sabtu ya sabtu kalau tidak salah tapi saya kenanya sih hari kamis jadi begitu ya guys untuk saya sebenarnya yang bikin video yang amut itu ya ayam mutiara itu saya sudah merasa tidak enak badan itu guys karena orang tua saya juga sudah gak enak badan akhirnya orang tua saya ke rumah sakit dan harus di isolasi di sana nah sedangkan anak saya yang kecil ini yang kecil ini kena positif sedangkan kakaknya negatif sedangkan saya dan istri positif tapi ya alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai membaik waktu itu cepat di swipe kita bertiga anak saya ini sebenarnya sudah di swipe di swipe dua kali berarti kan swipe antigen terus akhirnya yaudah kita tidak bisa kemana-mana selama 14 hari dan mungkin nanti akan di swipe lagi misalnya hasilnya bagus kita bisa keluar dari rumah ya gitu lah susahnya guys jadi saya susah banget untuk mencari rumput karena kakak saya saya mengandalkan kakak saya jalan kakak saya itu dari pasar mengambil sawi kalau sawi kan marmut itu ya gak terlalu ini ya doyan gitu guys doyan sih maksudnya suka-suka cuma sawi itu terlalu cepat busuk gitu guys jadi dia gak terlalu makan banyak jadi iya susah kalau misalnya kita terbiasa rip tapi ternyata gak bisa untuk memilih rumput-rumput yang bagus buat si marmut dan marmut saya sudah melahirkan beranak sudah beranak tiga ya guys yang itu tapi mati satu ini satunya lagi kayaknya mau mati juga guys karena hinduknya itu kayak stress gitu karena kemarin tak pindahin anaknya itu kayak kelimpungan gitu karena kemarin juga anaknya udah udah kecepat gitu guys karena saya benar-benar gak boleh kemana-mana dan akhirnya saya masukkan semua marmut ke dalam kandang dan ini musim hujan padelain bukan musim hujan ya begitulah kondisinya jadi saya gak bisa update banyak tentang marmut lagi sejuali nanti saya kalau sudah kalau sudah kalau sudah mendingan atau kalau sudah dinetakan negatif saya akan update marmut lagi tapi sabar ya guys jadi bagi teman-teman yang menunggu marmut saya atau menunggu update tentang marmut saya jadi harap bersabar karena kejadian ini saya juga pun harus berhati-hati ya semuanya semoga semoga dalam keadaan sehat selalu oke terima kasih telah menonton video saya jangan lupa like, subscribe, dan komen jangan lupa untuk tetap jaga aturan protokol kesehatan ya salam wik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati